Ya, oke selamat malam teman-teman semua, selamat malam, saya mau sapa dulu, selamat malam Pak Ari, malam Cirusi, apakah sudah siap? Oh, oke, belum muncul kamera Pak Ari? Ya, sudah muncul. Oke, selamat malam Pak Ari, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua, selamat bergabung kembali ya di kelas pembelajaran dan tanya-jawab Human Design ya, yang diadakan oleh Pak Ketua Kelas nih dari New Normal Learning ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas kelanjutannya dari pembahasan dua minggu yang lalu, yaitu kita akan bahas Human Design bagian Type ya, jadi Human Design itu ada Type, kita akan bahas sedikit aja, setelah itu nanti teman-teman bisa bertanya ya. Karena sebenarnya di pembahasan Type ini, ini sudah dibahas di Youtube channelnya Lompotan Hidup, itu ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah dikasih link pembelajaran ya, Pak Ketua Kelas ya. Oke. Sudah dikasih, jadi diharap sudah bisa ditonton dan malam hari ini kita akan dipandu lagi oleh Pak Ari dan Cirusi sebagai founder Lompotan Hidup. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kasih waktu dan tepatnya untuk Pak Ari dan Cirusi menjelaskan ya. Silahkan Pak Ari dan Cirusi. Oke, baik. Terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam kenal bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ari dan ini istri saya. Saya Cirusi. Malam hari ini kita mau bahas Human Design soal Type ya. Sebetulnya ini sudah ada di Youtube-nya Lompotan Hidup. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mendapatkan materinya dari Pak Ketua Kelas. Tapi kami bahas sesingkat saja dulu, setelah itu nanti kita lebih banyak tanya-jawab. Suaranya hilang, Pak Ari. Suaranya hilang. Halo, halo. Ya, sudah muncul lagi. Ya, untuk itu mari kita bahas langsung soal Type Human Design. Silahkan, Guru sih. Ya, halo ya teman-teman. Ya, jadi minggu lalu, eh dua minggu yang lalu ya, kita sudah bahas tentang Human Design dan sehari ini kita mau bahas salah satu fitur. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi dalam Human Design itu ada banyak sekali fitur. Jadi Human Design, Blueprint, catakan kita itu adalah kombinasi dari berbagai item, berbagai fitur gitu ya. Jadi memang pembacaan Human Design itu akan lebih baik kalau secara menyeluruh. Tapi kita akan bahas per item ya. Nah, malam ini kita bahas tentang Type. Sebetulnya mungkin kalau teman-teman cari Human Design itu biasanya pasti carinya dari Type-nya dulu gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa karena memang biasanya yang paling banyak informasinya adalah tentang Type. Tapi yang penting semoga nggak menyimpulkan, nggak cepat-cepat menyimpulkan hanya dari satu Type aja gitu ya. Nah, jadi Type ini apa? Kalau dalam Human Design, sederhananya, Type ini bisa dibilang adalah mesin. Jadi kita itu dilahirkan dengan tipe-tipe mesin, ada lima, ada lima Type. Jadi mesin ini itu ada dengan peruntukannya masing-masing. Dengan perannya masing-masing dan masing-masing juga punya cara kerjanya gitu ya. Jadi manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengetahui Type kita adalah pertama, kita jadi tahu kita itu mesinnya seperti apa dan cara beroperasinya seperti apa. Jadi kalau kita tahu, oh saya cara beroperasinya pada dasarnya secara general itu seperti ini, Jadi paling tidak kita bisa mengetahui itu dulu yang pertama gitu ya, cara kerja. Nah, kemudian Type ini, mesin ini itu akan tergabung satu paket dengan yang namanya signature, not self, dan juga strategi gitu ya. Jadi mesin ini punya strateginya masing-masing, punya cara mengalirnya masing-masing yang selaras, dan juga punya fitur. Punya fitur, signature itu adalah fitur kalau kita berjalan di jalan yang selaras, itu nanti keluar signature. Atau ada juga fitur kedua yaitu not self. Not self ini adalah fitur atau sinyal yang memberi tahu kalau kita sedang belok, sedang keluar dari track, sedang berjalan dalam ketidakselarasan. Nah, jadi dalam Type ada tiga itu ya yang bisa kita bahas satu paket. Type, strategi, signature, dan not self. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya untuk masing-masing Type, seperti yang sudah diinformasikan ya, mungkin oleh pak ketua kelas, kita sudah bahas di lima video yang ada di channel Lompatan Hidup. Jadi malam ini mungkin teman-teman setelah menonton video itu, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut gitu ya, silakan. Kita langsung saja ke tanya jawab. Oke, langsung ya C. Rusya, ini sudah ada pertanyaan C. Dari Bu Susan ya. Jadi teman-teman yang mau tanya atau yang sudah tahu type-nya apa, ini bisa ditanyakan. Malam Pak Bu, rekaman manifestor dan manifestor generator isinya sama. Intisari perbedaan kedua tipe tersebut apa? Apakah kita perlu berkolaborasi tipe yang sesuai dengan tipe kita? Dan bisa tahukah caranya untuk ketahui hal tersebut? Tipe saya generator, partner kerja saya manifesting generator. Silakan C. Itu maksudnya yang rekamannya mirip adalah generator kali ya. Generator dan manifesting generator. Jadi generator dan manifesting generator ini memang pada dasarnya adalah satu type. Yaitu type yang memiliki energi. Memiliki energi sumber di dalam dirinya. Yaitu berupa center yang namanya sakral. Nah jadi perbedaannya adalah lebih ke cara memanifestasinya. Kalau manifesting generator itu dikaruniai dari sakralnya itu ada terhubung langsung ke trotnya. Mungkin apa saya perlu share screen kali ya. Ya, itu lebih baik. Ya, supaya bisa menjelaskan. Silakan. Udah? Join belum ya? Belum. Oke, sebentar ya sambil saya jelaskan, sambil saya join di screen. Oke. Oke. Kita share screen. Oh, minta tolong di share screen. Eh, dijadikan co-host. Atas nama. Pak Ari udah jadi co-host. Ari Rusi. Yang lompatan hidup. Yang satunya lompatan hidup. Ya, oke. Oke, silahkan. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah muncul ya layarnya. Oke. Jadi memang perbedaannya antara generator dan manifesting generator adalah keduanya sama-sama merupakan type energi ya. Energi type yang ditandai dengan ini ada center namanya sakral. Sakralnya define ya. Sehingga sumber energinya itu berasal dari dalam diri sendiri. Nah, yang membedakan antara generator dan manifesting generator adalah ada manifesting center itu adalah trot di sini ya. Jadi, yang membedakan adalah kalau generator itu hanya energi, tapi biasanya trotnya tidak nyala. Tapi kalau sakralnya nyala dan trotnya juga nyala berwarna, nah itu yang membedakan antara generator dengan manifesting generator. Nah, perbedaan paling sederhananya selain dari chart itu adalah manifesting generator itu dikaruniai dengan speed. Ya, jadi karena dia langsung memanifestasi, energinya memanifestasi sehingga juga bisa melakukan banyak hal di satu waktu. Jadi, secara waktu dia lebih cepat dan bisa melakukan lebih banyak hal. Lalu tadi pertanyaannya apakah kita bisa berkolaborasi dengan tipe yang sesuai dengan tipe kita? Jadi, sebetulnya pada dasarnya kita pasti akan cocok berkolaborasi dengan semua type. Karena tadi ya, masing-masing type itu punya peranannya. Jadi, akan sangat ideal kalau misalnya di satu komunitas itu ada semua type. Karena kita pasti butuh peran dari semua type itu. Jadi, apakah kita perlu berkolaborasi? Ya, pasti kita akan secara alami berkolaborasi antara type kita dengan type-type lain selain kita. Dan bisa tahukah caranya, ini maksudnya gimana ya? Bisa tahu cara untuk mengetahui apa ya? Bisa dijelaskan nggak, Bu Susana? Yang mana, Cik? Apakah kita perlu berkolaborasi dengan tipe yang sesuai dengan tipe kita? Dan bisa tahukah caranya untuk ketahui hal tersebut? Maksudnya untuk ketahui apa ya? Iya, Bu Susana mungkin bisa di ketikulan. Atau open mic aja, Bu Susana? Iya, silahkan. Open mic saja. Oh, untuk mengetahui apakah cocok dengan tipe tersebut. Jadi, seperti yang tadi saya sebutkan, pada dasarnya kita akan membutuhkan semua type. Jadi, di sini nggak ada pakem, oh, type ini cocoknya dengan type ini, itu nggak ada ya. Jadi, kita semua pasti saling membutuhkan antara type yang satu dengan type yang lain. Jadi, bisa saling berkolaborasi. Oke, berikutnya. Oke. Jadi, type itu ada apa aja, Cik? Ada manifestor. Oh, type itu ada manifestor. Ini ya, ada, saya tulis ya. Type itu ada, sorry. Ada manifestor. Kemudian ada manifesting generator. Kemudian ada generator. Kemudian ada projector. Dan reflektor. Iya. Oke. Oke, thank you, Cik. Nah, ini masing-masing berarti, apakah ada yang lebih unggul dibanding yang lainnya, Cik? Apa semuanya sama rata? Punya kelebihan sendiri-sendiri? Ya, jadi di human design ini adalah the science of differentiation. Jadi, perbedaan. Bukan nggak ada yang mana yang lebih bagus dan lebih jelek gitu, nggak ada ya. Jadi, apakah ada yang lebih unggul? Jawabannya tidak ada. Karena tadi, semuanya memberi warna yang berbeda, punya peran yang berbeda. Jadi, kita hanya perlu mengetahui cara kerja kita seperti apa, maka kita akan bisa beroperasi dengan optimal tanpa memikirkan, punya saya lebih, kok kayaknya yang sana lebih oke gitu. Nggak ada seperti itu ya. Jadi, nggak ada yang lebih oke, mana yang lebih bagus atau enggak, itu tidak ada seperti itu. Yang penting, kita bisa berperan optimal sesuai dengan mesin kita, kita pasti dibutuhkan. Iya, iya. Jadi, nggak perlu ada kayak rasa, oh kenapa ya kok chart saya putih semua gitu ya, Cik? Iya. Itu pun sebenarnya kelebihan sendiri ya, Cik? Betul. Itu sebetulnya adalah kelebihan kalau kita sudah tahu cara mengelolanya. Biasanya kalau kita belum tahu cara mengelolanya, yang kita rasakan itu yang nggak enak-ngak enaknya gitu kan. Nah, tapi untuk itulah kita mengetahui human design ini, kita tahu sehingga kita akhirnya jadi punya pilihan, oh kalau ada kecenderungan ini, berarti saya bisa mengelolanya dengan cara ini. Gitu ya, jadi kita bisa memunculkan atau menikmati sisi-sisi yang lebih baik dari pengelolaan itu. Oke, terima kasih Ciresi. Kita lanjut pertanyaannya ya, Cik? Iya. Dari Bu Catherine, bagaimana caranya mengetahui kapan terjadi signature not self? Mungkin terjadi signature atau not self gitu ya, Cik? Coba. Saya, kapan terjadi signature? Ini teman-teman sudah pada nonton videonya kan ya, karena saya memang tidak siapkan satu chart gitu ya. Kapan terjadinya? Sebetulnya indikator signature dan not self itu kan semua rasa ya. Contoh, di sini ada nggak ya yang type sama signature nama not self-nya? Ya. Di non-active image. Oke, saya stop share di sini. Ini ya, sudah muncul ya layarnya ya. Jadi di screen ini, generator itu sama dengan manifesting generator ya, untuk strategi, aura, signature, dan not self. Jadi, kapan munculnya? Ya berarti kalau contoh sebagai generator, signature-nya adalah satisfaction atau kepuasan. Sedangkan not self-nya adalah frustration atau frustrasi. Jadi, kita mengamati pada saat melakukan apa, kita merasakan puas. Dan pada saat apa juga, kita merasa frustrasi. Sebetulnya itu adalah petunjuk mana hal-hal yang sebetulnya perlu lebih sering kita lakukan, mana hal-hal yang memang selaras gitu ya. Jadi, kita bisa memperbanyak hari-hari kita itu dengan rasa-rasa signature, satisfaction. Atau kalau projector ada sukses, manifestor itu peace, damai. Kemudian reflektor itu surprise. Surprise ini dalam artian selalu apa ya, melihat kehidupan itu selalu dengan takjub gitu ya. Jadi, selalu melihat kehidupan itu begitu banyak kejutan. Sehingga reflektor ini bisa menikmati hidup gitu ya. Nah, jadi tinggal diamati aja rasanya. Jadi, human design ini akan sangat bermanfaat kalau kita mulai mengamati diri kita sehari-hari. Karena pada dasarnya human design ini bukan untuk ngasih tahu kita, kita ini begini-begini-begini gitu ya. Tapi sebetulnya human design ini mengajak untuk kita mengamati rasa dan mengenali diri sendiri gitu. Melalui fitur-fitur yang diberikan oleh human design. Begitu. Jadi, jangan sampai human design ini membuat tularan baru ya, Cik. Oke, sebutnya ya. Kalau Ciro Cisering gitu ya. Ini Mbak Catherine, boleh open mic? Ya. Kalau mau open mic, silahkan. Sudah, belum? Pastu unmute. Mau open mic, Bu Catherine? Nanti kalau udah siap, langsung aja ya. Kita lanjutin dulu nih pertanyaannya ada beberapa ya. Ini Bu Catherine bilang, maksud saya, apakah masing-masing tipe itu benar-benar dapat membedakan signature, not self, dan satunya lagi itu? Ya. Pasti ya. Pasti, karena rasanya sangat berbeda ya. Sip nature itu puas, not self itu frustrasi. Jadi, pasti rasanya beda ya. Kayak damai sama marah kalau manifestor. Pasti kan rasanya beda banget ya. Antara saat kita merasa damai sama kita ngerasa kok kayaknya segala sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan sehingga bawaannya itu mau marah-marah. Itu kan dua hal yang sangat berbeda. Kemudian proyektor, Signature-nya itu rasanya sukses, berhasil ketika apa yang dimilikinya itu dikenali. Terus kemudian ada undangan, dia bisa memberikan sehingga ada rasa berguna, berdampak, bermanfaat. Sedangkan not self-nya bitterness, pahit. Pahit ini justru kebalikannya ketika dia merasa kok saya nggak kepake, kok saya rasanya harus berusaha seperti orang lain. Kemudian sudah capek-capek, tapi kok nggak ada yang lihat juga gitu ya. Itu kan dua rasa yang sangat berbeda gitu. Contoh dalam sehari-hari. Contoh sehari-hari. Contoh deh kalau generator ya. Generator atau manifesting generator. Ada saatnya misalnya kita melakukan satu hal, itu rasanya prosesnya aja. Itu kita rasa puas gitu, mengerjakannya. Jadi dari ngerjainnya gitu ya, terus happy, puas, seneng gitu ya. Tapi kan ada juga hal-hal yang ketika kita kerjakan, rasanya tuh kayak udah mentok. Terus udah mau diapa-apain kayaknya udah nggak keluar energinya gitu ya. Kayak udah pengen cepat-cepat selesai deh, pengen cepat-cepat nggak berurusan dengan hal itu lagi misalnya. Nah itu kan dua rasa yang sangat berbeda. Yang satu sangat menikmati, sangat suka melakukannya. Sedangkan hal yang satu ketika yang muncul frustrasi itu justru kebalikannya. Kalau bisa gue nggak megang deh, gimana caranya ini udahan gitu. Nah itu kan rasa yang bisa muncul ya. Nah sehingga sebetulnya signature dan not self ini untuk apa? Untuk mengenali, kadang-kadang kita itu bahkan nggak tahu kita ini sukanya apa gitu ya. Sedangkan semua type, generator, projector, reflektor, manifestor, semua type, semua dari kita itu akan bisa berhasil menjalani hidup kalau kita tuh melakukan apa yang kita suka, apa yang kita cintai. Nah masalahnya dari kecil sampai sekarang kita tuh banyak terkondisi sehingga jarang banget kita nanya kita tuh sukanya apa. Karena hanya melakukan apa yang harus gitu ya. Gimana tadi? Ada apa? Maksud saya apakah harus bergantung keperasaan yang muncul aja padahal salah satu inner voice saya emosional yang harus tenang dulu. Ya. Jadi gini. Kalau inner authority itu biasanya muncul pada saat sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi inner authority itu fungsinya adalah untuk mengarahkan kita. Mana yang selaras, mana yang perlu kita ambil gitu ya. Mana yang perlu kita pilih, mana yang oke, mana yang enggak. Nah biasanya sebelum memilih, kita sebetulnya udah tahu. Karena inner authority kita mengarahkan. Nah sebagai emosional authority, betul pada saat memilih itu harus jernih. Nah tapi, signature dan myself itu adalah fitur konfirmasi. Kalau inner authority itu sebelum memutuskan, setelah menjalani, setelah menjalani apa yang diputuskan, itu pasti kita keluar lagi kan rasa pada saat menjalannya. Misalnya antara pilihan A atau B, ternyata inner authority bilangnya oke B. Nah begitu kita menjalani B, kita pasti ada rasa-rasa ini. Antara puas dan frustrasi. Gitu ya. Nah jadi kalau signature itu sebetulnya untuk mengkonfirmasi apakah yang kita pilih, apakah yang kita jalani itu sudah tepat atau belum. Jadi ini lebih ke sinyal konfirmasi. Kalau inner authority itu di depan. Pada saat kita mau memutuskan sesuatu, dijernihkan dulu gitu. Semoga bisa kebayang bedanya. Antara inner authority dengan signature dan not self. Gitu, Ibu Catherine. Oke, semoga terjawab ya, Ibu Catherine ya. Kalau masih belum terjawab, boleh tanya lagi. Oke, dari Pak Ardi Anto nih Cik. Apakah warna-warna itu ada artinya? Mungkin maksudnya Pak Ardi itu warna kuning, warna merah, warna coklat, warna hijau gitu Cik. Oh, nggak ada. Nggak ada artinya. Jadi memang itu hanya warna saja, tapi tidak ada artinya. Artinya gini, maksudnya karena nggak ada artinya, jadi semua orang kalau yang cakra misalnya yang kuning gitu ya, di tengah yang bentuknya seperti belah ketupat, itu namanya G-center ya, itu kan warnanya kuning. Jadi artinya kemungkinannya kalau putih ya berarti terbuka, tapi kalau define atau berwarna ya pasti warnanya semuanya kuning gitu. Nggak mungkin ada warna lain. Gitu, jadi nggak ada artinya sih. Oke, jadi itu cuma nandain cakranya nyala gitu ya. Betul. Oke. Gitu ya Pak Ardi Anto ya. Terus dari Bu Lisa. Kalau MG, kalau manifesting generator dengan generator, apa beda dimanifesting dalam arti lebih bisa mewujudkan impian? Atau manifest diakah kalau generator kan seperti pekerja, tugasnya kerja? Ya, jadi manifestingnya sama-sama bisa sebetulnya. Tapi memang manifesting generator itu dia karena ada aliran langsung tadi ya, dari sakral ke cakra trotnya untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, biasanya waktunya lebih cepat. Kalau generator itu juga bisa mewujudkan impian atau memanifestasikan. Tapi memang seperti yang disebutkan, generator itu kan kata kuncinya adalah kerja gitu ya, build, kerja, membangun. Nah, kunci untuk generator dalam memanifestasikan itu adalah repetisi. Jadi, generator itu perlu mengulang, perlu berulang-ulang melakukan apa yang dia sukai, sehingga apa yang dia sukai itu akhirnya terbentuk dan menjadi manifestasi dari apa yang dia inginkan. Itu beda, sedikit bedanya. Itu ya. Begitu ya, Bu Lisa. Jadi, populasi yang paling banyak di dunia ini apa sih, Cik? Populasinya ini kalau dilihat dari gambar ini itu adalah generator. Eh, sorry. Generator itu paling banyak. Kedua itu manifesting generator. Jadi, ini kan digabung ya. Di gambar ini kan generatornya sekitar 70%. Itu sekitar 30 berapa persennya generator, 30% berapa yang lebih kecilnya itu manifesting generator. Jadi, paling banyak generator, kedua manifesting generator, kemudian projector, kemudian manifestor, dan yang terakhir paling sedikit adalah reflektor. Oke. Paling sedikit bukan berarti lemah ya, Cik ya? Dia punya kekuatannya sendiri ya, Cik ya? Reflektor ya? Jadi, memang seperti tadi ya, semua mesin ini kan mempunyai perannya masing-masing. Kenapa yang type energy itu paling banyak? Ya, karena memang yang dibutuhkan untuk membangun, gitu ya, untuk bekerja itu pasti lebih banyak. Projector itu 20% dan dia mesinnya itu adalah ini, apa, untuk mengkoordinasi. Nge-lead, memimpin, gitu ya? Tapi kemudian nanti yang akan mengerjakan, yang akan mewujudkan jadi sesuatu melalui energinya itu adalah generator. Manifestor itu bagian memulai. Memulai dengan kreatifitasnya, kemudian nanti dikolaborasikan dengan projector, dengan para generator. Reflektor itu seperti namanya, namanya juga reflect ya. Untuk memantulkan atau mencerminkan, dia itu adalah sebagai indikator. Apakah suatu lingkungan, suatu komunitas itu sudah sehat atau belum? Berjalan baik atau belum? Itu bisa kelihatan dari para reflektor yang transparan ini, gitu ya. Ya, jadi masing-masing ada perannya, jumlahnya pun sesuai dengan kebutuhan dunia ini, gitu. Ya, oke. Thank you, Ci. Nah, oke. Terus ada pertanyaan dari Bu Endang, apakah strategi aura yang lainnya itu sudah fix tiap type? Ya, betul Bu Endang. Kalau strategi aura, signature, not safe yang ada di gambar itu, itu sudah satu paket dengan type-nya. Ya, cuma mungkin bedanya itu ini kali ya, Ci. Misalkan ada generator nih, generator, tapi energi penyusunnya itu kan beda-beda ya, Ci. Ya. Ya, jadi itu yang perlu dicek lebih dalam lagi ya, jadi supaya lebih memaksimalkan human design-nya ya, Ci. Ya, betul. Tapi kalau untuk paketannya yang hari ini kita bahas, strategi aura, signature, not safe, itu sudah satu paket, sudah fix di setiap type. Oke. Ya. Sudah fix. Itu ya, Bu Endang ya. Nah, nanti kalau mau dicek lebih lengkap per gate energinya itu perlu konsultasi private ya, sama Ci Rusi ya, nanti dibacain satu persatu. Gimana cara konsultasinya tanya sama pak ketua kelas ya. Oke. Oke, lanjut. Dari Bu Susan. Bu Rusi mau tanya aura generator yang di atas ini, Ci, generator ada tulisan open and enveloping. Jadi, aura itu aura yang terpancar ya, secara general gitu, dari mesinnya. Jadi, untuk para generator itu memang auranya terbuka dan enveloping itu artinya membungkus. Membungkus gitu, jadi para generator ini kalau dilihat secara umum, ya memang auranya tuh welcome gitu. Auranya welcome merangkul gitu ya. Jadi, semua itu ya bisa dirangkul gitu, bisa diterima lah intinya begitu. Tapi kalau misalnya buat contoh, manifestor itu auranya close and repelling. Jadi, para manifestor ini entah kenapa, walaupun tidak bermaksud gimana-gimana, itu memang punya auranya biasanya lebih galak, lebih bikin orang sungkan. Jadi, auranya tuh lebih menolak. Tapi ini pun nanti kalau kita tahu cara mengelolanya, ini juga bisa muncul dalam sisi yang baik. Artinya gini, kalau masih di sisi yang kita anggap shadownya, maka aura close and repelling ini mungkin lebih terasa seperti aura yang bikin orang tuh nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau sudah berada di keselarasannya, para manifestor ini tetap punya aura tertutup, tapi orang itu bawaannya lebih ke respect. Lebih ke segannya tuh karena memang ada sesuatu dari orang ini yang membuat mereka tuh segan, tapi bukan segan tidak nyaman ya. Lebih ke respect. Jadi, hawanya bisa berbeda ya dari aura ini. Contohnya paling gampang kayak saya panggil Pak Ari, Pak Ari, panggil Cirusi, panggil Cirusi, kan harusnya Pak sama Bu ya. Oh iya, itu salah satu yang terjadi gitu ya. Iya, bawaannya ya Ci ya? Iya, benar. Bawaannya bikin orang lebih sungkan aja gitu. Tapi kalau para generatornya kayaknya orang lebih santai. Iya, iya. Oke, lanjut ya Ci. Terus dari Mbak Naila ya. Kalau sedang menemui not self, apa yang harus kita lakukan untuk bisa kembali ke jalurnya? Tipe saya manifestor. Iya, berarti not self-nya anger ya, marah-marah. Jadi, sebetulnya not self ini berlaku buat semua type ya. Apapun not self-nya, mau frustrasi, mau marah, mau pahit, atau maupun kecewa. Not self ini adalah sinyal seperti lampu merah. Jadi, saya sering mengumpamakannya seperti lampu merah. Kalau ketemu lampu merah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau ketemu lampu merah, kita perlu berhenti sejenak. Nah, itu fungsi not self sebenarnya. Jadi, kalau kita lagi merasakan not self, itu adalah sinyal yang ngasih tahu bahwa kita salah jalan. Kalau nggak ada not self, kita bisa akan bablas terus berlanjut di jalan yang salah. Tapi kalau kita peka terhadap not self, begitu not self-nya keluar, maka itu adalah sinyal alarm bahwa, eh, tunggu, berhenti dulu. Kayaknya kamu salah jalan ini. Nah, berhenti sejenak itu untuk apa? Untuk mereview, apa yang sedang dilakukan saat ini, apa yang sedang dihadapi saat ini, yang sepertinya tuh mungkin kok nabrak, kok nggak sesuai, tapi mungkin dipaksa. Mungkin kalau di awal tadi ya, inner authority-nya mungkin nggak sesuai, tapi karena ada rasa-rasa sungkan, nggak enak hati, atau nggak percaya, akhirnya kita nabrak inner authority. Jadi, not self itu sebetulnya sinyal yang ngasih tahu kita bahwa kita sedang belok atau salah jalan. Fungsinya supaya kita berhenti, tidak melanjutkan, dan kita bisa mereview apa yang bisa kita perbaiki, sehingga kita bisa kembali ke track yang selaras lagi. Jadi, kalau udah mulai marah-marah nih, manifestor, cek, oke ya, sebelum marah-marahnya itu meluas kemana-mana, dan berdampak nggak enak, oke, diem dulu sejenak. Ini yang bikin marah-marah apa sebenarnya? Dicek, direview ke dalam. Apa yang nggak sesuai, apa yang nggak enak, apa yang nggak selaras, gitu ya. Nanti kalau udah ketemu, biasanya akan tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diselaraskan kembali. Kalau yang perlu dilepas, ya dilepas, gitu kan. Jadi, ada banyak casenya. Tapi intinya not self adalah untuk review, untuk pengingat supaya kita berhenti sejenak untuk mereview, dan bisa memperbaiki. Jadi, bablasnya nggak kejauhan. Ya, terima kasih, Cipu Si. Gitu ya, Mbak Naila ya, semoga terjawab ya. Jadi, kalau not self-nya lagi keluar, lagi anger, berhenti sejenak ya, Cip. Iya, berhenti sejenak. Cari tahu dulu nih, marahnya karena apa. Iya, betul. Sip, terus dari Pak Ardianto, apa semua cakra warnanya bisa nyala? Bisa nggak, Cip? Ada nggak satu human design yang cakranya nyala semua, Cip? Ada, bisa. Itu tipe apa, Cip? Sudah pasti manifesting generator ya, kalau nyala semua. Karena sakralnya nyala, throat-nya juga nyala. Oke. Ada kok. Saya pernah ngecek beberapa orang nyala semua. Sembilan-sebilannya nyala. Iya, ada. Oke. Gitu ya, Pak Ardianto ya. Terus, ini kata Bu Catherine, dunia ini butuh banyak orang kerja, tanda kutip. Betul. Energinya dibutuhkan, makanya. Iya. Membuat dunia ini berputar ya, Cip? Iya, betul. Membangun. Dari Pak Willy, tipe saya proyektor, harus wedding invitation. Tapi saya seringkali malah dicap terlalu pasif dalam sehari-hari. Sehingga sering not self-time. Jadi, solusinya gimana ya? Ya. Ini tanda kutip ya. Tanda kutip penderitaannya para proyektor. Gitu ya. Gini. Jadi, sebetulnya yang perlu kita jernih, yang perlu kita paham terlebih dahulu, itu adalah antara kita dengan diri kita. Itu. Biasanya, ketika kita belum firm sama diri kita, akhirnya, label-label dari luar, itu sangat mudah masuk, dan sangat mudah mengganggu kita. Karena kita masih sangat terpengaruh. Karena kita saja masih belum yakin. Jadi, ketika ada orang ngomong apa, kita cenderung, apa iya benar ya? Apa iya begitu ya? Jadi, masih terganggu. Nah, sebetulnya yang perlu dipahami sebagai seorang proyektor adalah wait for invitation itu sendiri, wait-nya itu memang bahasa Indonesia-nya menunggu. Tapi menunggu itu bukan state yang pasif buat proyektor. Menunggunya itu bukan state pasif. Proyektor sendiri, ini kalau dilihat, auranya adalah focus and absorbing. Fokus dan menyerap. Nah, itu kata kuncinya sebetulnya. Jadi, para proyektor itu lahir, perannya itu adalah untuk menjadi ekspert atau ahli. Makanya dia, perannya salah satunya adalah memimpin. Karena dia punya skill, punya pengetahuan yang lebih dalam dari orang lain. Kenapa? Karena sifat menyerapnya. Nah, jadi sebetulnya pada saat proyektor itu wait for the invitation, di saat-saat menunggunya itu, mereka menggunakan saat menunggunya itu untuk tetap menyerap. Menyerap, menumbuhkan, mengasah, memperdalam, dan itu kan bukan state pasif ya. Itu state aktif gitu. Cuma nggak kelihatan aja. Nah, jadi para proyektor itu perlu bisa mendefinisikan produktif menurut definisinya sendiri. Karena ternyata definisi produktif untuk setiap orang itu beda-beda. Kalau, karena sebagian besar dunia kita itu adalah para type energi, jadi wajar. Kalau sebagian besar orang beranggapan produktif itu yang harus kelihatan kerja gitu kan. Harus kelihatan produktif, baru dibilang rajin. Tapi kan sebetulnya tidak seperti itu. Nah, yang perlu tahu dulu ini adalah diri kita dulu gitu. Oh, ternyata saya punya definisi produktif menurut saya sendiri. Nah, begitu kita tahu bahwa sebetulnya pada saat menunggu itu bukan berarti pasif, tapi kita tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita, waktu itu kita gunakan untuk apa gitu ya. Begitu kita yakin dan sadar menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang memang kita sukai dan mau kita asah, maka lama-lama kita akan semakin sedikit terganggu oleh cap-cap orang lain di luar. Karena kita sudah lebih firm. Dan lucunya, begitu kita firm dan tidak terganggu, label-label, males, tidak produktif, pasif, itu dengan sendirinya berkurang. karena kita menunjukkan nantinya ya. Begitu kita ada invitation, kita keluar itu sudah dengan full skill. Ini loh, gitu ya. Jadi apa yang diabsorb selama masa menunggu itu keluar, kelihatan. Akhirnya orang jadi ngeliat, wah, ternyata dia hebat ya, punya banyak pengetahuan ya. Jadi, makin lama omongan pasif, omongan, nggak berguna, omongan males, itu makin lama makin berkurang, orang justru jadi bisa merasakan ekspertnya si proyektor. Dan itulah kenapa nanti invitation-nya makin makin mengalir, makin banyak yang datang. Tapi sebelum itu, proyektor harus firm dulu, nyaman dulu dengan waktu menunggunya dan menggunakan waktu menunggunya untuk menyerap. Menyerap apa ya, apapun yang disukai. Nah, jadi itu sih bitterness itu, pada dasarnya yang tadi kepahitan, karena orang lain itu, merasa orang lain itu tidak mengenali diri. Nah, kuncinya kan sebetulnya kita mengenali diri dulu, baru orang lain bisa memahami kita. Kalau kita hanya nggak paham diri kita, apalagi yang di luar. Jadi, mulainya selalu di dalam dulu. Begitu kita firm, kita tahu apa yang kita lakukan, biasanya yang kita pelan-pelan beralih dari North South ke Signature. Yes. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya, Pak Willy ya. Terima kasih, Ci, kata Pak Willy. Selamat-sangat. Thank you, C. Rusi. Nah, menarik ya, kayak yang C. Rusi bilang tadi ya. Jadi, lebih baik kita mengetahui diri kita sendiri dulu ya, Ci. Jadi, beberapa orang sering WA saya gini, Ci. Pak, saya mau cek human design suami saya. Saya mau cek human design istri saya. Saya mau cek human design anak saya. Terus saya tanya, loh, ibu mau cek human design anak ibu dan suami ibu? Ibu sendiri udah cek belum? Ya, belum, Pak. Saya mah nggak penting. Yang penting anak sama suami saya. Nah, itu gimana, Ci? Iya. Iya. Aku lagi, jadi lebih baik dirinya dulu ya, Ci. setelah itu baru ke orang ya. Iya. Sebaiknya memang begitu. Kecuali, ya nggak tahu sih ya, tapi semoga tidak menggeneralisir gitu. Tapi biasanya, apa ya, saya nggak enak mau ngomong. Tapi biasanya kalau, ah, buat saya nggak perlu gitu ya. Tapi sebetulnya bisa jadi dia yang paling perlu sebetulnya untuk mengenali pola-pola dirinya pada saat dia berinteraksi dengan pasangan dan anak gitu ya. Jadi memang, kayak untuk orang tua, kenapa biasanya ngeceknya anaknya, buat anak saya aja dulu deh gitu. Nah, kalau untuk orang tua, saya selalu sarankan orang tuanya dulu. Kenapa? Karena untuk membaca human design. Membacanya mungkin gampang kalau dibacain, tapi menerapkannya itu loh. Karena human design ini kan proses ya. dari kita tahu pengetahuannya, tapi bisa sampai itu kita alami, kita tahu rasanya, kita fasih menggunakannya, itu kan perlu praktek. Nah, gimana kita bisa membantu anak kita untuk melakukan dan mengenali dirinya, kalau kita sendiri aja belum, mungkin ya, belum tahu gitu. Belum tahu cara pakenya inner authority gimana sih, rasanya gimana sih gitu kan. Jadi, memang kalau orang tua, saya selalu sarankan mengerti dulu dirinya dan sebetulnya pada dasarnya begitu mereka mengerti dirinya, akan keluar pola-pola yang lebih baik termasuk dalam pola parenting mereka. Syukur-syukur bisa orang tua plus anaknya gitu ya. Jadi, orang tuanya bisa lebih membantu dengan dengan pengalaman gitu. Jadi, bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi ya, ya. Terima kasih, Cirusi. Nah, asik ya, kalau misalkan ngobrol sama Cirusi ini gini gitu. Apalagi, bayangin kalau teman-teman private konsultasi sama Cirusi, bahas human design yang teman-teman pribadi nih. Satu jam, dua jam gitu ya. Wah, itu bakal seru banget. Gimana caranya konsultasi sama Cirusi, kontak aja ketua kelas ya. Pak, pak ketua kelas, silakan nanti diatur ya. Kasih form daftar, kelasnya. Terus, dari Bu Alexandria. Ini Mbak Alexandria yang dua minggu lalu cerita ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Maksud dari strategi to respond itu gimana ya? Dan apa semua individu yang tipenya generator akan ada keluar prostation? Cik, nggak ada suaranya, Cik. Udah ada belum? Nggak, udah ada. Oh, oke. Strategi to respond ya. Merespon. Jadi, gini, para generator, para type energi ya, itu karena energi yang dimiliki, biasanya cenderung berpikir bahwa apa-apa itu bisa di usahakan, gitu ya. Bisa dimulai sendiri, gitu kan. Padahal sebetulnya perannya generator itu adalah bukan untuk memulai atau menginisiasi. jadi sebetulnya cara menggunakan energinya itu adalah gunakan energi itu untuk merespon. Maka itu akan lebih tepat keluarnya. Karena kalau nggak merespon dan kita berasa kita punya, kita bisa, kita akan cenderung yaudah pakai aja energinya itu setiap waktu, gitu. Ada nggak ada permintaan kita pakai, ada nggak ada permintaan kita tawarin, kita kasih, gitu ya. Nah, biasanya pakai energi itu juga sebetulnya tentang timingnya. Akan ada waktunya energi itu dibutuhkan, baru kita kasih. Tapi kalau kita kasih semuanya yang ada energinya keluar, tapi sebetulnya kepakainya sedikit. Karena mungkin dari yang dikeluarkan itu nggak semuanya dibutuhkan oleh orang, gitu kan. Jadi merespon itu satu, dalam rangka itu menghemat aliran energi. Ketika ada hal-hal yang datang, baru kita respon. Kalau nggak ada gimana? Yaudah simpen energinya. Itu yang pertama. Jadi untuk menggunakan energinya, cek apakah ada hal yang datang untuk direspon, untuk dialirkan energinya. Nah, nanti dari sekian hal yang datang, itu sebetulnya juga tidak harus semuanya kita harus respon dengan iya, gitu kan. Nah, cara menyaringnya itu adalah dengan inner authority. Jadi, nanti para generator itu akan jadi semakin efisien dan efektif dalam menggunakan energinya. Pada saat timing yang tepat, dialirkan ke orang yang tepat, dengan cara yang tepat, sehingga energi yang keluar itu ya tepat guna, tepat sasaran. Nggak buang-buang energi. dan biasanya pada saat kita memberi, pada saat ada yang direspon, itu ya tadi, tepat guna. Jadi, nggak mubazir. Nah, kemudian apa semua individu akan ada keluar frustration? Ya, pada dasarnya tadi. Kalau individu itu si generator atau manifesting generator ya, mereka sedang berjalan di luar track-nya, melakukan hal-hal yang mereka tidak suka cuma karena keharusan dan lain-lain, ya biasanya feedback-nya adalah frustrasi tadi. Jadi, frustrasi itu hanya keluar ketika mereka sedang tadi, sedang nabrak, maksa, belok, gitu ya, baru keluar. Jadi, kayak orang gini ya, ada orang datang ke kita nih, kita anggaplah kita generator ya, ada orang datang ke kita mau curhat, gitu. Begitu dia curhat, eh, dia kan maunya kan mendengar, dia mau curhat, terus dia mau kita dengerin, gitu ya. Tapi ini malah kita kasih nasihat. Contohnya ya, ya. Ya, contohnya kita kasih. Contohnya paling gampang, gitu lah. Ke nasihat, terus ya, yang lama akhirnya dia pusing. Nggak ada yang nggak jadi apa-apa juga. Betul, jadi seringkali kita berasanya udah keluar energi, tapi kok nggak dihargai? ya iya orang kita keluar untuk yang nggak perlu sebenarnya, gitu kan. Karena nggak merasa dihargai, akhirnya jadi frustration. Nah itu, karena udah keluar dari jalurnya. Ya, salah satunya. Salah satunya. Case-nya, ya betul. Case paling gampang, gitu lah, contoh paling gampang. Contohnya ya. Nanti case-case lain silahkan di rasakan sendiri di kehidupannya sehari-hari ya. Gitu ya, Kak Alex ya. Oke. Lalu dari Mbak Alvita, kalau profile itu apa ya? Maksud dari angka-angka tersebut apa? Nah ini Bu Catherine udah kasih tahu. Nah ini ada di YouTube ya, Mbak Alvita ya. Jadi profile itu sudah lengkap banget di YouTube-nya Lompatan Hidup. Cari aja. Semua profilnya udah lengkap di situ. Sama angka-angkanya semuanya dijelasin. Ya. Ada 12 profile. Nanti kalau nggak salah tanya Pak Ketua Kelas ya. Setelah type itu apa-apa-apa kayaknya kalau nggak salah salah satunya nanti kita ada bahas profile juga. Ya. Ya. Oke. Nanti tergantung Pak Ketua Kelas ya. Iya. Tunggu info-nya ya. Oke. Terus dari Mas Rashid. Ya. Ada yang bilang bahwa kalau putih tidak berwarna berarti sifatnya mudah menerima, menyerap, dan mudah terpengaruh. Sedang yang berwarna sifatnya kebalikan dari yang putih yaitu sifat memberi sulit menerima dan sulit terpengaruh. Benar apa nggak statement tersebut Cik? Betul. Betul. Secara sederhana begitu. Tapi nanti bukan berarti gini. Berarti kalau yang putih mudah menerima, menyerap, dan terpengaruh pasrah dong. Semua masuk terus gampang terpengaruh. Nah itu yang kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi betul statementnya putih itu terbuka sifatnya menyerap yang artinya karena menyerap yang mudah terpengaruh. Tapi sebetulnya semua senter yang putih itu bisa difilter dengan kesadaran. Jadi cakra-cakra yang putih itu tetap bisa kita yang kelola. Jadi contoh ya senter yang paling gampang ini yang ini kelihatan nggak kursor saya. Ini nunjuk segitiga warna coklat di sebelah kanan. Ini adalah senter solar plexus berhubungan dengan emosi. Apakah kalau yang berarti ya apakah kalau yang solar plexusnya putih berarti semua emosi dari luar masuk? Jawabannya iya kalau dia belum sadar. Belum dengan sadar menyaring. Tapi sebetulnya kalau dia sudah dengan kesadaran memfilter dia bisa kasih apa ya semacam perisai supaya tidak semua emosi itu bisa masuk tanpa izin. Jadi yang putih-putih itu sisi manfaatnya sisi enaknya adalah yaudah kita tinggal terima menyerap dan kita bisa memanfaatkan. Tapi menariknya kita bisa saring. Yang mana yang mau kita terima bermanfaat bisa kita pakai kita ambil. Yang mana yang tidak enak tidak nyaman tidak kepakai kita bisa kembalikan keluar lewat apa kesadaran. Jadi ada cara mengelolanya. Begitu juga yang berwarna. Sifatnya memberi betul. Sulit menerima betul. kalau tidak dikelola. Misalnya contoh ini misalnya contoh yang kursor saya sedang menunjuk segitiga warna hijau. Itu adalah senter ajna. Ajna itu berhubungan dengan pola pikir, konsep, mindset. Biasanya orang-orang yang ajnanya berwarna cenderung fix. Punya mindset. Punya mindsetnya itu fix. Jadi cenderung saklek. Itu kan juga kadang-kadang tidak menguntungkan. Karena kadang-kadang ada situasi-situasi yang perlu fleksibilitas. Ketika kita punya ajna yang berwarna, kita jadi bisa sadar, oh ternyata ada waktunya mindset saya yang tetap ini berguna, tapi juga ada waktunya saya perlu melepaskan sedikit kekerasan pola pikir ini di saat itu dibutuhkan. Jadi pada akhirnya nanti baik yang berwarna maupun yang putih itu bisa sama-sama mengelola sehingga bisa menggunakan secara tepat. Dari kecenderungan-kecenderungan yang baik. itu ya. Jadi tujuan humanisan itu adalah itu. Untuk memberikan kesadaran sehingga kita bisa mengelola. Bukan malah memberi kita, oh kalau saya begini berarti saya orangnya begini dan nggak bisa berubah. Nggak seperti itu. Jadi kita diberi pengetahuan supaya kita bisa menyadari begitu kita bisa menyadari kita jadi punya pilihan untuk mengelola. Yes. Begitu ya Mas Rasit. Thank you ya Ci Rusi jawabannya. Dari Mbak Naila dia tanya estimasi jam kelahiran masih bisa relate maksimal berapa menit Ci? Nah ini yang rancu ya kadang-kadang 15 menit itu masih sama kadang-kadang tapi kan kita nggak tahu ya 15 menit ini pas ada yang geser nggak gitu. ya jadi amannya sih boleh ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya dua waktu kelahiran yang apa yang ragu ya boleh dicek aja dua-duanya dilihat nanti keluarnya sama apa nggak gitu itu paling ya tapi kalau yang mau apa presisi kita punya videonya ya Les ya ada channel lompatan hidup cara untuk mengetahui jam kelahiran kan sebetulnya jam kelahiran itu kan ada di memori kita ya nah ada caranya gimana menggali jam lahir itu ya nanti mungkin bisa di-share sama Pak ketua kelas ya di grup di grupnya new normal ya kalau di grupnya lompatan hidup biasanya juga sudah saya share tapi nanti kalau misalkan Mbak Naila ini ada di grup lompatan hidup ya nanti saya share lagi deh lompatan hidup info ya oke terus dari Mbak Gabriela Putri nah ini menarik nih salah satu tularan berarti generator ini didesain untuk jadi pekerja saja ya tidak bisa menjadi pengusaha ataukah generator bisa menjadi pengusaha dengan cara tertentu misalnya dengan berkolaborasi pengusaha itu itu kan juga pekerja ya jadi ini yang perlu hati-hati pada saat kita memaknai penjelasannya jadi seperti tadi saya menyebutkan bahwa generator itu adalah tipe dengan energi untuk melakukan kerja ya memang kalau bahasa Inggrisnya itu worker builder tapi kan bukan berarti harus jadi pekerja secara profesinya bukan berarti langsung menyempit jadi pekerja tapi yang diperhatikan adalah energinya itu energi untuk bekerja untuk berkarya jadi artinya bisa gak jadi pengusaha bisa malah para generator dan manifesting generator ini kalau jadi pengusaha itu biasanya jadi pengusaha yang juga dengan senang hati ikut turun apalagi kalau memang usahanya itu sesuatu yang dia suka biasanya dia akan akan juga ya mengalirkan energinya gitu lain kalau projektor misalnya yang jadi pengusaha mungkin sebagai pengusaha projektor itu lebih di lebih di atas top management yang mungkin hubungannya cuma kamu koordinasi yang di atas ya kamu ngurus ini 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 nah cuma dia belum tentu turun gitu ya contohnya ini secara general karena karena kita belum lihat gate dan lain-lain ya tapi sebagai gambaran begitu jadi kalau projektor bisa jadi dia adalah orang yang jadi pengusaha jadi pemimpin yaudah dia kasih arahan koordinasi setelah itu dia mungkin masuk lagi tadi ya fokus tapi kalau generator jadi pengusaha jadi pemimpin dia bisa jadi dengan senang hati turun langsung gitu turun langsung ikut ikut melakukan aktivitasnya seperti itu yang penting energinya dia mengalir karena dia punya energi untuk do untuk melakukan iya saran saya Mbak Gabriella ambil private consultation sama Cirusi karena kalau mengenai pekerjaan atau usaha ini akan lebih enak kalau kita ngobrolnya secara private di konsultasi jadi bisa lebih jelas gate-gate nanti yang mendukung apa aja di incarnation cross ada 4 gate dominan itu apa aja artinya apa shadow gif cd-nya itu apa nanti bisa di cek semua lalu setelah itu pekerjaan apa yang cocok biasanya kalau habis konsultasi sama Cirusi Mbak Gabriella ini bisa bisa nentuin sendiri sesuai human design-nya sendiri jadi bukan Cirusi yang ngarahin tapi Cirusi hanya mandu untuk bisa Mbak Gabriella menemukan tipe pekerjaan atau usaha yang cocok untuk Mbak Gabriella itu sendiri gitu ya betul karena sebetulnya kita semua sebetulnya udah tahu sebenarnya apa yang kita suka cuman kadang-kadang gak yakin gak berani gak percaya atau perlu validasi gitu ya ya ini pertanyaan yang sering di grup lompatan hidup juga sering ditanyakan oke terus dari ini cerita dikit dari Mbak Alexandria terima kasih cukup dipahami selama ini saya selalu dicurhatin banyak orang kadang suka bingung dan bikin frustasi sendiri karena saya kesulitan sendiri untuk bercerita sama orang karena mereka sendiri curhat sama saya jadi cenderung saya keep aja ini mungkin ya yang dimaksud dengan not self-time saya frustration jadi mungkin salah satu tips untuk orang yang suka jadi tempat curhat itu boleh didengarkan tapi bisa tadi diaktifkan filternya untuk memisahkan emosi jadi kita perlu bisa memisahkan antara emosi kita dengan emosi luar jadinya kita bisa menyediakan diri untuk mendengarkan tapi emosinya tuh gak perlu kita serap gitu sehingga akhirnya yaudah kita bisa enteng-enteng aja ya ya lagi cerusi sudah berpengalaman dicerhatin orang ya sudah ratusan oke gitu ya mbak alexandria semoga terjawab terus dari pak ardianto garis-garis warna merah hitam ada artinya garis yang channel kayaknya oke ya garis warna merah dan hitam ya ada artinya jadi kalau yang hitam itu kita sebutnya personality personality ya itu angka-angka yang kalau di chart adanya di angka-angka personality itu yang warna hitam sebelah kanan jadi personality yang warna hitam ini adalah energi yang tercetak di waktu kelahiran kita jadi di jam kelahiran itulah energi yang aktif dan itu yang tercetak gitu ya personality ini adanya di conscious disadar jadi sedikit banyak mungkin kalau yang hitam itu kayak kita udah sadar oh iya sih aku punya ini oh iya sih ada gitu ya jadi lebih karena sifatnya lebih di permukaan jadi lebih biasanya lebih disadari kalau yang merah itu desain kalau desain ini itu tercetaknya di 88 hari sebelum kelahiran jadi ketika kita masih di kandungan itu yang terbentuk desain dulu kerangkanya framenya gitu ya nah dia adanya di unconscious tidak sadar sehingga itu lebih dalam dan biasanya kita gak sadar tapi justru yang gak sadar ini sebetulnya yang memberi pengaruh cukup banyak bagi diri kita bagi pola-pola kita gitu ya potensi-potensi kita nah itu yang merah yang merah ini biasanya kita gak sadar tapi kalau karena energi ini kan ngalir jadi biasanya kita gak sadar tapi orang lain yang ngerasa dan merhatiin jadi biasanya orang lain yang ngomong sama kita eh kamu tuh kalau ngomong tuh enak loh kamu tuh kalau ngelakuin ini bagus loh hasilnya dan biasanya kitanya sendiri yang oh ya gitu malah gak berasa nah itu biasanya yang ada di merah di unconscious nah di human design kita bisa mengenali dua-duanya di conscious sama di unconscious gitu ya 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 oke lalu dari Pak Ardianto cek jam lahir ini kan Pak Ketua Kelas sudah ngasih ya link cek akses jam lahir terus Pak Ardianto nanya Ci apakah bisa untuk mengecek jam lahir orang lain ini harus nanya Pak Pak Ari tapi setahu saya gak bisa ya gak bisa kan yang diakses bawah sadarnya kita sendiri ya betul karena itu pendulum itu bisa gak untuk ngecek jam lahir orang lain gak bisa ya karena pakai memori ini jadi itu kalau teman-teman nanti nonton cara ngeceknya itu adalah dengan pakai tali dan bandul yang dikaitkan ke sini ya ke bagian telunjuk gitu ya nah kenapa di sini karena di sini itu ada syaraf yang sebetulnya terhubung dengan memori kita sehingga dia bisa memberi respon gitu ya sehingga akhirnya dia bisa memberi respon ya atau tidak benar atau bukan gitu ya nah itu yang kita gunakan nah jadi karena itu memorinya memori kita jadi hanya bisa untuk mengecek jam kita kalau orang lain orang lainnya diajari untuk melakukannya nah nanti dia yang akan menemukan sendiri mungkin bisa dipanduk oke oke sudah satu jam mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya dari Mbak Lisa tadi yang merah energi yang tercetak berapa hari sebelumnya Ci maksudnya saat janin belum jadikah udah jadi 88 hari sebelum kelahiran jadi sekitar berapa tuh sekitar 3 bulan sebelum kelahiran ya berarti di bulan ke ya berapa 9, 8, 7 di bulan ke 6 gitu ya di bulan 6 antara 6, 7 lah pokoknya gitu oke oke terus kalau garis putih itu apa sih nggak nyambung ya berarti nggak ada gate yang nyala di situ ya betul kalau garis putih berarti gate atau angka itu tidak tercetak di cetakan kita tapi artinya kita tetap bisa mengalami energi-energi itu melalui interaksi dengan orang lain yang memiliki energi itu baik di merah ataupun hitam di chart mereka jadi kita tuh sebetulnya selalu saling memberi dan menerima kok secara energi ya walaupun tidak terasa atau tidak tampak tapi sebetulnya kita tuh selalu berkomunikasi selalu berinteraksi secara energi kita memberi selalu kita juga menerima mengalami dari interaksi orang dengan orang lain ya oke waduh ini pertanyaan sesuatu dikit lagi ya ci ya gak apa-apa ya itu garis-garis bisa full ya kalau gak full apakah bisa ditingkatkan jadi tadinya kan gak full nih ci terus tiba-tiba dengan sesuatu hal teknik kita sambungin gitu bisa gak ci jadi full itu kalau disini full itu artinya jadi channel karena biasanya kalau full itu berarti ada dua gate yang saling berhubungan dan kebetulan dua-duanya nyala di chart kita sehingga akhirnya gate ini nyala separoh gate ini nyala separoh akhirnya jadi terhubung itu yang namanya channel kalau pada dasarnya kita cuma satu setengah yang nyala cuma satu gate sedangkan gate sambungannya kita gak nyala ya berarti sebetulnya kita akan tetap seperti itu gitu ya tapi kita bisa mendapatkan energi yang ini itu dari yang tadi dari interaksi dengan orang lain yang punya gate itu ataupun kadang-kadang biarpun kita gak kenal gitu ya tapi kalau kita duduk aja di tempat rame itu walaupun kita gak kenal energi itu kan gak harus kenal ya saling terpancar terpancar kita bisa juga tiba-tiba dapet tanda kutip sumbangan energi tiba-tiba kita mengalami oh ini sama ini nyambung jadi itu juga kenapa kadang-kadang kalau kita lagi mentok terus kita keluar cari inspirasi tiba-tiba ada gitu ya itu bisa jadi karena ada sumbangan energi dari alam dari orang lain juga gitu jadi seperti itu ya bisa full dengan interaksi gitu ya tapi secara chart ini human design sudah fix ya Ci ya karena kan pakai data kelahiran ya iya betul sudah tidak bisa jadi gak akan berubah chartnya ya iya oke dari gitu ya Pak Ardi ya semoga terjawab ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di WA nih Pak Ardi sering WA saya soalnya nah terus dari Alexandria Cirusi pernah ada kasus gak orang itu sudah konsultasi dan tahu HD-nya tapi dia ngeyel misal seorang ibu atau ayah yang konsultasi cuma akhirnya dihapus anaknya untuk menjalani hidup sesuai dengan HD si anak ini so far sih mungkin karena sudah disaring oleh Bro Charles atau mungkin orang biasanya sudah masuk dulu ya ke webinar atau lihat di Youtube jadi so far sih ada gak ya saya sampai lupa soalnya kebanyakan sih yang masuk yang kebanyakan sih yang sudah tersaring dan sedang niat jadi mereka itu biasanya belajar dulu pertama dia baca e-book dulu terus yang saya kasih terus mereka mulai-mulai nonton Youtube lompatan hidup berseri kan sekarang ada episode 1 sampai 100 atau dia dapat kiriman WA dari saya tuh materi setiap hari terus dia tontonin setiap hari gitu kan sehari-sehari jadi begitu dia niat mau cek konsultasi sama Cirusi biasanya itu pengetahuan dan kesadarannya udah cukup gitu jadi untuk melakukan konsultasi jadi kayaknya case kayak gini mungkin ada tapi mungkin ada tapi jarang jarang ya Cia ya kalaupun ada ya saya kan hanya sebagai pemandu ya saya kembalikan ke orang yang bersangkutan yang penting sudah disampaikan gitu pasti pasti sudah ada penyampaian tentang bahwa ini yang penting itu kitanya sebaik kita menyadari gitu pasti sudah disampaikan tapi kalau tetap ngeyel ya sudah berjodohnya seperti itu berarti iya oke gitu ya Kak Alexia terus dari Ibu Catherine nah ini pertanyaan tentang oh Cesar nih Cik termasuknya Cesar udah dirancang sejak tiga bulan lalu Cik padahal kan dadakan iya betul jadi kalau yang Cesar memang eh kok ini berubah ya layarnya kalau yang Cesar sebetulnya akan tetap berlaku chartnya karena yang yang dihitung adalah pada waktu kelahiran jadi sebetulnya sejak tiga bulan kurang lebih biasanya Cesar itu kan kalau yang kalau kita bicara kelahiran normal ya maksudnya normal tuh jangka waktunya tetap sembilan bulan sekian hari itu kan sebetulnya pasti Cesarnya ya di jangka waktu segitu jadi pasti 88 hari sebelum kelahiran ini ya minimal rentang waktunya juga ada di situ gitu kan biasanya gak terlalu gak terlalu bergeser banyak nah tapi memang ada catatan tapi semoga ini dimaknai dengan jernih ya jangan dijadikan sugesti jadi kalau untuk anak-anak yang Cesar itu kan bisa dibilang mereka keluarnya bukan secara alami dari timing mereka sendiri tapi mereka mengikuti timing yang disediakan oleh luar ibaratnya mungkin ada pengaturan gitu ya untuk ayo keluar sekarang padahal kita gak tahu apakah itu sesuai dengan enggak apa enggak dengan timingnya jadi memang pencipta human design ini juga bilang untuk anak-anak yang Cesar bisa diamati kalau misalnya nanti ada luka-luka yang mungkin yang tadi berhubungan dengan rasa dipaksa gitu ya dipaksa atau harus mengikuti tapi kalau kita menjadi orang tua anak yang Cesar ya gak apa-apa seringkali pilihan itu kan adalah pilihan yang terbaik ya semua orang tua pasti sudah mengusahakan yang terbaik tapi ya disadari aja bahwa ada kemungkinan itu sehingga ketika kita dalam parenting mengasuh merawat anak ya kita sadari potensi itu nah sebetulnya begitu kita sadar di selang pengasuhan kita kita bisa kok membantu mereka sembuh dari rasa dipaksa itu gitu ya jadi semuanya sebetulnya bisa dikelola gitu ya gitu oke semoga terjawab semuanya ya Bapak Ibu dan terakhir kita mau info besok ada webinar spesial ya Ci ya dari Lompatang Hidup ya ini Pak Ari yang jago promosi ini tunggu sebentar ya besok itu kita ngundang orang spesial banget nih share sebentar ya Bapak Ibu ya Les ada ini Les ada share screen gak webinarnya Mas Tunjung sambil kita tunggu Pak Ari aku gantian sih share screennya stop share dulu oke share screen kanti kostum Pak Ari share Mas Tunjung oh webinar spesial webinar share webinar Mas Tunjung Pak oke baik Bapak Ibu dan teman-teman kenapa kita harus ikut webinar ini ya saya mau share screen sebentar ya mungkin nanti Charles yang share screen ini ya jadi gini saya mau kesini dulu ya sebentar ya Bapak Ibu ya mau aku share screen posternya apa-apa boleh-boleh gambar-gambar dulu oh sebentar ya Les aku share screen ini dulu ya ya jadi teman-teman semua gitu ya sebentar ya aku sebentar saya share screen ya oke nah jadi sebelum ke Mas Tunjung tadi ya teman-teman ya bahwa teman-teman tadi sudah sudah melihat satu fitur dari human design kalau mau dijelasin semuanya perjalanan ini akan panjang sekali ya human design ini seperti kita merangkai puzzle seperti itu human design ini buat kami adalah satu tools untuk perjalanan kembali ke diri ini satu tools aja gitu ya bukan satu-satunya jalan tapi salah satu jalan untuk sebagai alat kita untuk perjalanan kembali ke diri karena sebetulnya semua yang kita butuhkan itu ada di dalam diri kita nah pada saat kita nanti melakukan perjalanan ke diri semakin dekat dengan dengan diri kita ini adalah hal-hal yang kita bisa transformasikan dalam hidup kita mulai dari perubahan tarikan yang tadinya kita menarik hal-hal negatif dalam hidup kita mulai ke hal-hal yang selaras dengan hidup kita memutus pola-pola negatif yang berulang dalam hidup kita kita makin tahu kenapa kita hadir di dunia ini makin tahu PR-PRnya selama ini kok saya muter-muter belum selesai PR ini nah nanti kita makin tahu dengan bantuan human design gitu ya kita juga makin sadar dan kembali ke tema hidup kita karena seringkali banyak dari kita menjalani tema hidup versi orang lain terus yang ke enam yang tadi kita udah bahas kita makin mengikuti tuntunan diri mulai dari inner authority mulai kenal signature mulai sadar dengan not self kita karena seringkali selama ini kita mengikuti outer authority kita apa ya autoritas di luar diri orang tua kita sering bilang ayo nurut bukannya salah nurut sama orang tua sama orang yang lebih tua bukan seperti itu tapi seringkali kita menelan bulat-bulat itu saking bulat-bulat nah sebetulnya dengan mengamati inner authority signature not self kita kita semakin menjalani tuntunan diri kita lalu tadi ada aura aura diri munculnya aura diri menjalani tujuan hidup kita yang sesungguhnya apa lalu kita bisa unlock IQ dan SQ dan juga nanti kita bisa mengenali dan menjalani kemakmuran sejati versi kita karena setiap dari kita itu punya definisi makmur yang berbeda-beda cara memakmurkan hidup yang berbeda-beda jadi ya nah salah satunya adalah perjalanan kembali ke diri itu di di barang lompatan hidup dengan kita tahu energi kita salah satunya adalah dengan human design jadi ya human design itu adalah sebuah peta kita untuk kita makin kenal sama diri kita selain itu juga buat teman-teman ini kan general banget ya buat teman-teman yang ingin mau lebih private silahkan private consultation nanti tanya pak ketua kelas atau tanya bro charles gimana caranya sama ini teman-teman pada saat teman-teman punya petanya tetap kita perlu melakukan perjalanan transformasinya nah salah satu perjalanan transformasinya kita membuat teman seperjalanan kita sebutnya ya di lompatan hidup ini kita adalah teman seperjalanan Rusi bukan coachnya teman-teman saya apalagi kami hanyalah teman seperjalanan teman-teman salah satu supaya kita bisa berjalan bersama itu itu lompatan hidup itu secara rutin mengadakan webinar rutin salah satu webinar yang seru adalah webinar bulanan ya teman-teman sebulan sekali setiap hari kami seminggu pertama dan besok itu adalah webinar spesial jadi ini ada VIP member ya webinar rutin khusus untuk VIP member tapi besok teman-teman bisa ikuti dengan melakukan sumbangsi seikhlasnya saja gitu ya besok malam jam setengah delapan malam kita ada webinar spesial itu setiap webinar itu kita ada materi-materinya untuk membantu kita untuk perjalanan kembali ke diri besok malam itu yang bicara adalah Mas Tunjung Dimas silahkan dan temanya adalah ini ya temanya tentang cinta memberdayakan energi cinta untuk mengundang bahagia jadi cinta itu adalah kekuatan yang besar terbesar di semesta di jagad raya ini bagaimana kita bisa memberdayakan energi itu untuk kehidupan sehari-hari kita untuk mengundang bahagia ini adalah salah satu rangkaian dari perjalanan kembali ke diri silahkan teman-teman yang besok berjodoh bisa ada waktunya ada kesempatan dan ada jodohnya silahkan ikut nanti mungkin oleh Bro Charles atau Pak Ketua Kelas akan di-sharingkan linknya cara mengikuti ini cara mengikuti webinar ini tinggal klik linknya nanti tinggal ikuti saja step by step bagaimana mengikuti webinar besok malam saya cerita singkat Mas Tunjung ini salah satu anak muda usianya baru 30 tahun ke bawah malah gitu ya 30 tahun tapi jiwanya ya jiwanya itu jiwa tua sekali gitu ya kami malah sering bilang yang lebih tua aja kita sering bilang ke beliau itu Mbah Tunjung karena wejangan-wejangan beliau pelajaran beliau tentang peradaban Nusantara ini dalam sekali dan salah satunya besok beliau akan membahas tentang energi cinta ini teman-teman besok gak cuman mendapatkan pengetahuannya saja tapi silahkan pelajari secara energinya karena pengetahuan itu hanya ada di pikiran tapi kalau teman-teman nanti belajar sampai di energinya itu bisa benar-benar mengubah hidup karena kalau sekedar pikiran sekedar tahu tapi begitu masuk sampai ke level energi sudah bisa merasa sudah bisa mengalami karena kalau kita mau belajar dari alam kita perlu mengalami bukan memikirkannya gitu ya jadi kita ketemu besok malam teman-teman kesempatan belajar dengan seseorang yang punya ngaji roso pelajaran rasanya yang dalam sekali jadi nanti silahkan hubungi Pak Ketua Kelas atau Bro Calas untuk mengikuti webinar besok malam yang berjumpa besok malam ya nanti terima kasih Pak Ari terima kasih C. Rusi terima kasih Pak Ketua Kelas nanti silahkan share link pendaftarannya ya di grupnya New Normal Learning ya kalau yang teman-teman yang sudah masuk lompatan hidup info biasanya sudah terima ya gitu aja untuk malam hari ini ada tambahan dari Pak Ketua Kelas cukup Pak Calas terima kasih Pak Ari dan C. Rusi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ari terima kasih C. Rusi terima kasih teman-teman semua semoga malam hari ini bisa jadi manfaat dan berkat untuk kita semua ya sampai ketemu besok malam ya besok malam jam setengah delapan terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih